Tidak hanya menangkap bandar judi online kelas atas, tiga tersangka lainnya juga tiba di tanah air hari ini, Pemirsa. Ketiganya masuk dalam daftar pencarian orang terkait judi online, namun tidak terkait dengan jaringan APINBK. Ketiga DPO berinisial TSEA dan IT tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 pagi tadi. Mengenakan baju oranya, ketiganya dijaga ketat kepolisian. Ketiganya pun dibawa langsung ke Baris Krim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tiga buronan atau daftar pencarian orang ini adalah pelaku judi online yang sempat kabur ke Kamboja. Kasus ini akan terus dikembangkan untuk memastikan peran para tersangka sehingga akan diketahui apakah ada keterlibatan tersangka baru. Namun, tiga DPO judi online ini tidak berkaitan dengan kasus Bandar Judi APINBK yang terlebih dahulu ditangkap. Kasus terkait penyakit masalah judi ini harus diberantas dengan tidak boleh ada keraguan-keraguan. Bapak Kapolis yang merintahkan, para Kapolda, kemudian para Kapolres, masuk Kapolsek sekaligus, apabila ada judi di wilayahnya, jangan pernah ragu-ragu untuk melakukan peringkatan. Termasuk juga kemarin Bapak Kapolis sudah sampaikan, terkait penyalahgunaan akoba. Siapapun yang terbukti bersalah, proses secara tuntas. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, ini bentuk komitmen poring yang dalam langkah untuk mengungkap kasus. Ketiga orang tersangka judi online sebelumnya diberangkatkan dari Kamboja kemarin malam waktu setempat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Berhasilan penangkapan ketiga DPO ini bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja, Imigrasi dan juga Kepolisian Kamboja. Kini total dalam pengusutan kasus judi online telah menetapkan 10 orang tersangka. Empat di antaranya dilakukan pencekalan dan enam orang lain yang melarikan diri ke luar negeri.